selamat menikmati Juli tanggal 18 hari ini gue belum pernah lari sama sekali belum pernah jogging sama sekali so gue penasaran kira-kira nanti gue mainnya seperti apa apakah akan nembaknya banyak airball ngapnya akan berapa lama setelah baru mulai main so nervous but I'm excited akhirnya bisa olahraga lagi dan juga bisa bermain basket dan hari ini kita akan dijemput sama Edward Halling ternyata dia lumayan terkenal juga baik juga subscriber gue yang tau tentang dia dia kayaknya kerja ya tapi nanti kita akan tanya-tanya sama dia dia kayaknya kerja di Seattle dia itu kayaknya anak bukit Sion dan juga pernah main di Gading Muda jadi semoga yang main gak gitu jago-jago banget kalau jago-jago banget sih gue pasti dibantai hari ini ya but karena ini kita lagi nunggu dijemput sama dia abis itu kita langsung jalan ke lapangan basket so jangan lupa untuk like dulu nih sebelum menonton random vlog hari ini and hopefully you guys gonna enjoy today's content so langsung aja kita akan main basket oke sekarang kita ada di mobil, Edward yo lu terkenal juga ternyata? whats up gimana lu? banyak banget sama Rocky Padula emang gak ada apa-apa ya gak lah gila jadi gue mau nanya-nanya sama Edward dulu nih Edward udah berapa lama di Seattle? gue disini dari 2017 2017 dan gue baru tau kemarin ternyata lu anak Gading Muda Gading Muda jadi lu dulu dilatih sama Coach Ricky? Coach Ricky sama Kok Kentung oke gila apa namanya? Kok Kentung siapa tuh? iya bener Kok Kentung namanya Christian siapa? gue juga gila tapi gila gue terima kasih banget loh diajak main basket kita gak kenal sebelumnya gue gak tau dia tiba-tiba gue slide aja ke DM dia iya iya untung pas gue baca dan untungnya bini gue udah kasih tau gue weh Firak untung bini gue udah kasih tau gue dulu kalo di Seattle itu banyak konten creator jadi kita udah udah liat tuh nih ada Seattle Santuy Seattle Crush sama ada Kani ya? ada Kani ya ada Edwin juga ada Edwin juga nih pada mau salamin Kani ya gimana nih? oh ya? hehehe bentar kita next bareng Kani ya ya? boleh lah boleh lah kita sekarang mau main basketnya dimana nih? kita main basket di daerah Northgate itu kayak Public Park gitu ya santai sih banyak orang Indonesia jago-jago gak nih? gue gak bisa main basket lagi nih waduh kayaknya lu paling jago kagak mungkin sih paling tua iya? hehehe paling tua itu paling mungkin sih gue nanya dulu kenapa namanya Seattle Crush? karena kita Seattle Crush itu by the way podcast iya podcast podcast itu kita ngikut-ngikutin Jakarta Keras kalo tau Instagram Jakarta Keras tuh yang kayak konten-kontennya yang kayak gitu lah oh gue gak pernah ngikutin Jakarta Keras sih gue kayak gak tau sih yang kayak Lambe Tura yang kayak gitu-gitu lah terus itu tapi buatnya versi Seattle gitu terus ngomonginnya apa tuh versi Seattle? soalnya temen gue ini orangnya lumayan akal terus suka balapan liar terus suka nightlife-nya jadi kita kayak pengen kasih lihat loh sisi kayak gitu di Seattle tuh ada juga i see jadi tapi gak bawa kamera ya? apanya? orang pasti kalau clubbing nih temen-anak buah gue subscriber gue semua suka clubbing nih oh kalau clubbing gak bisa bawa kamera kan? iya gak bisa bawa emang kita ceritain aja gitu kurang visual kurang ya? yang kali pakai GoPro di ngomong kayaknya boleh cuma pakai GoPro gitu Seattle kan? ini juga punya YouTube channel ya di waktu ini jadi jangan lupa di subscribe juga YouTube channel-nya dia tapi banyak sih followers gue udah gak usah sebenernya gak usah promosiin gue kemarin ada Pasha oh Levin ngasih salam oh Levin Sebastian iya kasih salam juga ke lu jadi dia kan gue sama adiknya kenal tuh si Daryl Daryl dahulu tuh gile gue pas dulu main sama Daryl masih kecil banget ya serius? iya kan gue sangat-sangat sama Levin dia masih kecil kan masih latihan belum apa-apa lah belum sekarang kan udah kemana-mana iya sekarang dia udah upeh top banget lah so ini Edward kita akan main basket kita lihat seberapa kuatnya gue hari ini main berapa kuat gue juga wash bro oke kita kita washking kita pinjam sepatunya Andrew thank you sepatunya gila gue gak punya sepatu basket nih diajakinnya main basketnya di luar outdoor gini ringnya susah nih muat lah tenang aja ada ketahuan nih gue gak ada bobo dikit sih gak apa-apa lah ketahuan gue gak modal nih wah ini ringnya susah nih buat nembak nih tapi tapi nice weather nih nice weather untuk main outdoor sih mumpung masih summer bro mumpung masih summer sih bener biar pending nikit juga ya ini gue gak tau nih gue baru liat nih ada ankle wrap kayak gitu ini crocs nih sama lagi jaman ya di Amerika ya semua pake crocs comeback ya fashion bro kemarin gue liat pemain NG siapa ya yang pake crocs juga tuh crocs and socks crocs and socks oke by the way guys bedanya umurnya 11 tahun sama gue 11 tahun jadi ya kalo gue ketinggalan larinya diwajarkan saja no way lumayan ya 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih